Amal soleh yang kita kerjakan di dunia akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Di antara beberapa surga itu entah yang mana yang kita tempatin Pak Ya terserah Allah, Allah mau menempatkannya di mana Makanya kita nabung Pak dari sekarang Jangan cuma nabung duit luar Banyak-banyak anak-anak yang rebutin Kita mau nikmatin Beli tanah lebar-lebar Kita mau nabung anak yang berbubu Tapi kalau Amal soleh Kita punya duit Kita punya Allah soleh Kita tabungin buat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Di antara yang kita menyentuh Ini anak jahil, biatuh, ju'abah Kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita Yang kesusahan, baik itu kesusahan makan maupun materi Dan itu menjadikan Amal soleh kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita tabungin Pak, kita habis Pak Bakalan habis Nggak ada bekasa Bekasa buat anak Iya kalau anaknya yang benar maka Kalau anaknya benar maka Dia belanjain lagi nih amal ibadahnya buat lapan yang udah meninggal Contohnya apa Walaupun itu yang disebut dengan anak yang sore Sore Yang belanjain Dipularkan Yang ambil dari bank Tuguit Ada 500 miliar Misalkan 500 miliar Ya Ya Kewarin 1 miliar Ya kan Buat amal ibadah bapaknya Dia bangunin masjid Ya Atau disantuni anak-anak yatim Ya Amalnya Buat bapaknya yang sudah Pergi ke rata Untung Sudah bulan Ya Dipanggil sama Allah subhanahu itu baru anak yang benar tuh ya kalau anak-anak orang benar makan repot jadi kalau anak yang benar makan dia ambil duit ya dia berpoyak-poyak dia beli kendaraan ya kawan lagi ya ya kita harus memperbanyak amal soleh untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan apa ya kita yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kristikomahat melakukan amal soleh dan selalu memberikan sebagian rezeki kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mudah sedikit dari saya ada manfaatnya lebih khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk peragama sekalian terus-terus ya jangan terbanyakan pak bukan aku ini lagi makan jutaan jutaan lontong lontong bulan habis tiga lompat lontong ini yang penting masuk ke otak pak ya jangan terbanyakan loberan terlaku nggak ada yang masuk ya ya malah kita menganggap ke dua belasangan kita kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan pada malam hari ini kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala diterima amal ibadah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita selalu berharap selalu berharap setiap hari setiap kita sholat kita dilaporkan dalam keadaan husnahu wa ta'ala apabila keadaan yang baik tidak sedang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala asli ala 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 al Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.